Jadi kalau masalah optimis ya, saya kira ketiga calon ini semangat untuk mendaftar karena tiga-tiganya optimis. Dan hasil survei kami juga nampaknya Pilkada NTB ini bakalan menarik, ya bakalan seru. Dan mudah-mudahan apalagi saya punya pendamping kali ini, wuih, luar biasa. Dan insya Allah kita berdoa, ya optimisme itu selalu-selalu ada. Nah tentang Tuan Guru Bajang mungkin teman-teman tidak tahu, tahun 2008 ketika Tuan Guru Bajang mengikuti Pilkada di NTB ini, saya sebelumnya 2006 ikut Pilkada sebelumnya di Banten. Jadi yang sehari-hari mendampingi Tuan Guru Bajang, dulu sebagaimana Tuan Guru Bajang mendampingi saya sekarang ini gantian peran saja. Jadi tidak ada hal yang baru dan kami bersahabat begitu juga tanpa harus mempertentangkan organisasi kami misalnya dengan Bu Hajar Rohmi. Banyak orang tidak tahu, mungkin saya ini Ketua Dewan Pakar di NWDI. Bu Hajar Rohmi itu adalah Ketua Muslimatnya dan Pak Lalu Iqbal itu Wakil Ketua Umum. Jadi semua kami bersahabat dan saya kira dia, Tuan Guru Bajang adalah orang yang mampu menempatkan diri dengan baik di posisinya. Saya kira itu saja.